Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Kita lanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Amin Selanjutnya kita lanjutkan dengan Salawat Naryah Satu kali Semoga Allah selalu memudahkan kita Menuntut ilmu Dan dalam urusan kita Tolapul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah Kita mempunyai keberkahan ilmu Dunia akhirat Amin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Salli sholatan Kamilatawasallim Salaman Taman Ala Sayyidina Muhammadin Tan 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 Al-Fatihah Alhamdulillah Kita memulai kekiatan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku sayang Hari ini kita akan bersama-sama Belajar tentang Malaikat Allah Tapi pakai lagu Dengarkan ya Dan nanti hafalkan Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Jibril Pembawa wahyu Mikail Pembagi rizki Israel Penjabut nyawa Isrofil peniup sangka kalah Mungkar dan nakir Penanya dikubur Rokib dan atit Pencatat amal Malik penjaga di neraka Ridwan penjaga di surga Sepuluh malaikat Allah Wajib kita hafalkan Baik sayang Di hafalkan ya Di rumah bersama mama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Bertemu lagi dengan Bu Ani Di Sentra Seni Nah Hari ini tema kita adalah Tema binatang Dan sub-temanya ada Binatang hutan Nah Tugas kalian Yang pertama kali yaitu Sebutkanlah Macam-macam Binatang hutan Yang ada di gambar ini Nah Sebutkan ya Satu persatu ya Dikirim Melalui voice note Kirim ke guru Kalian masing-masing Nah Itu adalah Kegiatan kita yang pertama Menyebutkan ya Seperti ini Seperti ini Sebutkanlah Satu persatu Dengan Menggunakan voice note Kirim ke guru Kelas masing-masing Oke Nah yang kedua Yaitu Mengenal Berat ringan Pada gambar binatang Nah Nah disini Kalian Cara mengenal Berat dan ringan itu Adalah Seperti bentuk gambarnya Yang besar dan Kecil Nah Seperti ini Tugasnya adalah Lingkarilah Hewan yang Lebih berat Daripada Yang Lainnya Lakukanlah Seperti contoh Contohnya ini Seperti ini Ini binatang apa Tadi Ya Gajah Nah Gajah ini Gajah Nah disini Dengan binatang apa ini Domba Nah Coba Besar yang mana Gambarnya Dengan Gambar gajah Dan gambar domba Oh iya Besar yang Gajah Nah Jadi Dilingkari Dilingkari Gambar binatang Yang lebih Berat Contohnya Seperti ini Ya Nah Kalian nanti Belajar bersama Mama di rumah Mama akan Memberitahu Gambar yang Lebih Besar Dan gambar yang Lebih Kecil Nah itu Timbangannya Akan lebih Berat Yang mana Kalian Lingkari Binatang Yang lebih Berat Timbangannya Nah Seperti ini Nah Ini Seperti ini Contohnya Dimana Nanti Ya Oke Jangan lupa Anak Beri Nama Kalian Disini Disini Ada Nama Nah Buani Beri contoh Ya Nah Nah Ini contohnya Ani Nah Namanya Disini Kalian beri Namanya Masing-masing Dan Jangan lupa Mengucapkanlah Ucapkanlah Bismillah Dan Alhamdulillah Setelah Dan Sebelum Kegiatan Oke Oke Kegiatan kita Selanjutnya Yaitu Mengucapkan Ini ada Kalimat Tayyib Kita baca Lebih dahulu Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Kalimat Tayyib Ini Anak Biasanya Kita laksanakan Setelah Kegiatan Nah Disini Tugas kalian Adalah Mewarnainya Dengan Baik Tidak Lupa Tuliskan Nama Terlebih Dahulu Disini Bismillahirrahmanirrahim Seperti ini Terus Warna Ilah Disini Ada beberapa Contoh Nah Ini ambil Warna Orange Boleh Contoh Satu Aja Nanti Dilanjutkan Sendiri Semuanya Oh iya Jangan lupa Ini Gambar apa Ini Ya Daun Dan bunganya Ini juga Kalian warnai Semuanya Diratakan Yang rapi Jangan lupa Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Dan Alhamdulillah Setelah Selesai Kegiatan Semangat Alhamdulillah Kegiatan Kita hari ini Sudah selesai Kita ulangi Buani ulangi Tugas kalian Yang pertama Yaitu Di sentra seni Minggu ke-16 Yaitu Yang pertama Adalah Menyebutkan Macam-macam Binatang Yang ada Di hutan Nah disini Sudah ada gambarnya Kalian sebutkan Melalui voice note Yang kedua Yaitu Mengenal Berat dan ringan Pada gambar Binatang Nah disini Tuganya adalah Melingkari Hewan yang lebih Berat Daripada Yang lainnya Kamu lingkari Yang berat ya Yang kedua Itu Nah yang ketiga Adalah Mewornai Kalimat Toyibah Alhamdulillah Hirofil alamin Alhamdulillah Segala puji Bagi Allah Kalian Warna ini Bagus Dengan Dua warna Atau Tiga warna Kalian Sesuka hati kalian Nah jangan lupa Semuanya Diwarnai ya Oke Tetap semangat Jaga Kesehatan Dan Selesaikanlah tugas Tepat waktu Alhamdulillah Hirofil alamin Kegiatan sentra seni Telah selesai Jangan lupa Kita berdoa Setelah kegiatan Kita mulai Sikap manis A'udhu Billahi Minas Shaitan Rajim Bismillah Irrahman Irrahim Wal Assur Innal Insana Lafih Hussur Illalladina Amanu Wa'amilu Shulihat Wa'amilu Shulihati Watawasawu Bilhaq Watawasawu Bissober Kita lanjutkan Doa keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim 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 Jaga kesehatan anak-anak keluar rumah dengan memakai masker dan anak-anak selalu berdoa-berdoa dan berdoa mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke terima kasih anak-anak tetap semangat salam dari Bu Ani terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.